Intro Oke, sahabat pionir, pemilu udah selesai Yang belum selesai, modif mobil jeepnya nih Atau bawa mobilnya kemari buat di servis Karena kan kalau kemarin nunggu-nungguin nih Aduh Nix, ya pemilu gimana ini? Nah ini kan udah after pemilu nih, pasca pemilu Saatnya modifikasi mobil jeep kalian nih Karena di pionir itu barangnya masuk banyak banget Penasaran kan ada apa aja nih? Selamat datang di pionir Auto Garage Today Let's go Selamat dibuat kalian owner Hilux Karena di pionir udah ada barang-barangnya nih Yang pertama kali masuk yaitu bumper Bumper depan belakang untuk Hilux itu 2020 Itu udah ada di pionir jeep So, langsung aja Jangan lupa, tanya-tanya pokoknya deh Ini Hilux aku baru masuk, bumper sih Next-nya aku kan masukin yang lainnya Kayak kargonya, terus tutup kabinnya Wins, ya itu udah universal lah Sama lain-lainnya itu banyak Nih, mobil ini masih belum laku Ayo buruan Harganya sekarang cuma 900 juta aja Let's go Yang tadi aku udah ngomong kan Ini kita ready stock lagi Untuk velg ring 17 Dan juga ada nanti di sebelah sana nih Aku akan panggilin temen aku sendiri guys Jadi ini mungkin kalian udah sering liat nih Kalau video di pionir jeep nih Nah ini dia nih Ada bro Henry Ini berapa nih? Ya buat halo halo Nih bro kasih tau dong Velg kita yang ready stock lagi Ini untuk ring 17-nya Ada apa aja sih? Ya kita yang baru ready sekarang itu ada icon Kita juga ada hatin sun Yang baru edit juga nih Ada hatin sun, icon Terus ada nomad juga dari traflake Oke ring 17? Nanti untuk ring 20-nya bisa kita lihat Nanti kita juga ada yang foreplay Foreplay Oke ini kasih tau dulu dong Ini dari sebelah sini Kalau kira-kira buat rekomendasi yang hobinya itu Offroad ada gak disini? Pasti ada dong Kita bisa rekomendasi dari velg Hutchinson dong Oke Hutchinson Ini kan juga terkenal juga velg yang memang buat offroad ya Karena dia band lock-nya itu Mendepitnya depan belakang Jadi kita bisa ke PSI beban itu Sampai mungkin masih bisa sampai 5 PSI Kita masih berani untuk velg Hutchinson Nol sih kita belum pernah coba Oke Nah kan Hutchinson tuh pasti top tiernya velg deh Nah di bawahnya dia ada lagi gak? Kalau di bawahnya dia sih masih bisa pakai AE Febora AE Febora Kita masih bisa karena dia juga ada bid lock juga untuk bagian depannya Kalau untuk yang offroad-nya kalian mau Extreme banget lah ya Extreme banget sih kita pakai Hutchinson Kalau yang offroad biasa aja kita bisa pakai AE Febora Febora Kalau untuk harian 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 Ini banyak pilihan nih dari icon ada berapa model yang kita sediain nih Hmm Jadi ada sekitar 4-6 macam icon yang kita ready stock Oke nah tuh sahabat pionir udah banyak banget kan velg-velg kita Kasih tau dong range harga velg yang buat harian aja itu berapa sih? Ya harian kalau per 5-piece-nya ya 2 angka semua lah ya 2 angka semua? 20-an Hmm Ini masih 30-40-an Nah tuh sahabat pionir Kapan lagi kalian bisa punya velg jip 5-piece harganya cuma 30-an 30-40-an lah ya Tuh 30-40 Terkaitu model yang dipilih lah Bener Ya tuh Tuh daripada kalian beli velg lokal gitu kan tanggung banget Mendingan beli yang ini udah Amerika berenah dong Tuh Econ Econ Terus Apa lagi? Afebora Hachinson Kita juga ada Black Reno Black Reno Ada juga TMC sama Fuel Oke Nah di luar ini ada lagi gak sih velg pilihannya? Cuma kita lihat di sebelah ya Oh boleh Masih ada velg pilih-pilihannya Ring 20-nya masih ada 4-play juga Ini? 4-play? Ini ya Mantep nih Ini velg 4-play Ring 20 Lebarnya udah 10 10 10 lebarnya Keren banget Kan kalau velg standar tuh 7,5 Iya betul Yang standar ya Jadi kalau 10 udah agak lebar banget Nah sekalian dong bannya pasti dong Ada gak disini? Ada ukuran 305, 55, 20 Untuk ring 20-nya Untukin 17-nya Kita ada bandwit Budit 37 37 35 itu juga masih ada Atau 285, 75, 17 Itu juga masih ada Kasih tau tahunnya dong Tahun berapa nih? Tahun 2023 Mantap Tahun 2023 nih Sofioner Ini barangnya Paten BFG Old Grand Jadi kalau buat di jalanan udah cocok banget 4-play Kombinasi sama 305 Yang setara tuh 33 33 Betul Sudah patent berarti Nah di sebelah ada lagi Ada apa nih? Nah kita juga ada nih Ring 20-nya kita juga masih ada velg yang dari Moto Metal nih Moto Metal Oke Nah ini kalau disini nih Barang-barangnya Masih ada velg Masih ada velg Ion Masih ada velg AMC ring 17 semua KMC Black Reno Masih ada Vue juga Tadi saya bilang itu Masih banyak pilihan velg ring 17 disini Hmm Ini kalau ban selain BFG ada apa aja nih? Kita masih ada Canati 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 Ring 17 35 Terus Yuko Hama kita masih ada juga Oke Yang kekurangan 35 nya Nah itu dia Tuk Eh Ban velgnya nih Sahabat Pioneer Ini 37 kita Ring 17 37 ring 17 Please putih Ya Kita lihat nih tahun berapa Tahun berapa? Ini Tahun 2023 Tuh 23 sama Pioneer Tahun 2023 Jadi kalau kalian beli rang di Pioneer Pasti tahunnya lebih mudah Awet Yang kepanjang Gak ada Gak ada Gitu ya Itu dia pilih-pilih velg kita di Pioneer Di Pioneer Jadi kalau mau langsung tanya-tanya Misalnya untuk detailnya Belak-belak yang udah di stop Bisa langsung aja Hubungi marketingnya Pioneer Bener Bisa ada aku Alvin Ada Henry Ada Joe Terus ada Vincent juga Atau langsung hubungi Pin marketplace kita ya Yang bisa langsung chat ya marketplace nya Nanti akan di jawab juga sama IPUL Sama IPUL Nah ini Satu lagi nih Lampu dong Jelasin Mungkin buat sahabat Pioneer yang belum sempat nonton video kita Jarang mantang Instagram Lampu 50 inch kita ada apa aja? Lampu 50 inch kita Kita masih ada rigid Masih ada untuk yang light bar nya ya Yang kita ngomongnya ya Oh light bar Ada bahan desain sama Casey Oke Yang Casey juga kita ada 2 model Ada yang boleh-boleh seperti ini Jadi tetap kita ngomongnya light bar sih ya Light bar Atau yang Langsung Satu balis begini Model kayak gini Single row bilangnya Tapi ini dual row Double row Yang rigid itu kita single row Tapi ya Yang rigid audience itu gede-gede Gede-gede? Betul Kurang lebih sama lo ukurannya kayak gini ya Ini tes nyala dong Ini biar tau Yang kanan Nah Nah ini buat kalian yang mau tutupnya juga Gak mau kayak gini warnanya hitam yellow Kalian bisa Diorer lagi aja Soalnya dia micanya tuh Ada yang transparan Ada yang gambar senyum smell gitu Nah itu bisa indem Banyak Bagi desain juga udah Plus sama Cover Jadi kalo kalian lagi gak mau nyalain Mau pajang aja Bisa pake covernya doang Ya ini juga Kita juga masih ada beberapa pilihan Lampu-lampu Yang lampu tembak ya Lampu tambahan yang untuk Pilar lah Pilar, bumper Ya bebas lah Kalo lampu itu kan agak universal Unipersal bener Pesan di mana aja boleh Mau di pilar kayak Mau di motor Mau di bumper Atau di mobil apapun Yang penting tinggal ngambil listriknya aja Iya semuanya udah bisa kita pasangin di mobil masing-masing Atau di motornya masing-masing Yes bener Yang penting semua jauh jalurnya bener Relainya juga harus bener Nah terutama kalo kayak bahaya desain ini Dia udah ada Kabel yang udah wiring setnya Iya Jadi harus Pas gitu ya Gaman semua lah ya Ini Mbak Desen kita juga banyak ya Ada yang Mbak Desen LP9 LP6 LP4 Sama hal kita ada Squadron yang Squadron sport Pro SIE Itu banyak pilihannya nih Bisa langsung dilihat Ini CASE juga Ini kita ada CASE yang Flag 3 Sama ada CASE yang masih CASE juga Nah ada rigid chest tuh Rigid chest juga kita masih ada Ini rigid yang biasa Ini Nah ini untuk Backlight Ada backlight yang warna biru Ada juga backlightnya yang warna Yang kuning Yang amber nih Amber Jadi sama LP6 juga Ada yang backlight amber Ada yang Ada yang Nih ini black merah Nah ini kuning Ini biru Jadi ada beberapa pilihan warna untuk lampu backlightnya Semua sorotnya tetap putih ya Tetap putih Tetap putih semua Nah tapi buat kalian yang mau ganti warna jadi amber Tinggal ganti lensanya aja Kayak gini kan Ini udah kita ganti lensa Jadi warna amber Jadi pemasangan lensa pun Cuman pake kunci L6 doang Ya cuman 4 baut doang 4 baut tuh Set 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 5 menit udah selesai Jangan pake kunci ini Gak bisa Gak bisa Harus pake kunci L Oke Kita sekarang ngeliat Bagian bengkel Pioneer Iya Tapi sebelum itu Ini dulu nih Ini replacement part Yang Kadang-kadang ngeselin juga ya Kalau kita lagi jalan gitu Apalagi Jalan biasa lah pulang malam gitu kan Abis nongkrong Tau-tau ada batu Tang ke kaca Selakaan lah ya Kita mau ada kelakaannya Nggak sesikiran Nitik gitu ya Nah itu nitik kan Ya namanya kaca Bahaya kan ada garis-garis pun Biasanya kan dia sekali retak Juga retaknya langsung Banyak Apalagi kaca-kaca jeep itu Retak kecil Itu tripod Bahkan jadi lebarnya Iya Bener Nah kita juga tersedia nih kaca JK JL Atau DT Kita juga Semuanya ready stock Loh biar Biar nggak dibilang bohong Nggak ada barangnya Ini barangnya Ini untuk JK kita yang paling baru Yang udah ada logo jeepnya Di bagian Pojok Di kanan Untuk kaca JL Kita ready stock juga Kaca belakang kita juga ready Kaca belakang ready Boleh deh Kita angkatin Kaca belakang ready stock juga Semuanya asli dari mopar Dari mopar Bener Kita pakenya original aja Mopar-mopar deh Karena kalau nggak mopar sayang Pasti usia pakenya juga nggak terlalu banyak Nggak terlalu lama ya Pastinya kan kalau kacanya origin Ya pasti lebih aman lah ya Nah ini satu lagi nih Ini ada Pioneer ya Kolaborasi sama Pia Iya Jadi ini lampu-lampu Pia Kita juga ready Pastinya kita udah auto-rest dealer Lokal gitu ya Lampunya Tuh Terang Lampu-lampunya semua Tuh Jadi kalau Pia ini emang favorit Buat dikombinasikan sama kalian yang punya jeep JK Bampernya AV Pasti Pia Ya karena apalagi yang bulbar ya Bener Pilihannya ya mungkin Lampu banyak Lampu banyak Balik lagi ke seleranya masing-masing Mau yang LED Atau yang model apapun itu Yang penting cocok aja untuk di Bampernya masing-masing Yang penting enak melihat mata Yes Bener Cuman umumnya ya mereka pakai ini Nih kalau ini nih Hehehe Ini Ini klakson juga Itu masih ada dari Pia Pilihannya ada banyak Ada horn style Ada yang biasa juga Itu juga ada Gitu Oke Langsung aja kita lihat ke bagian Belakang Bengkel Hari ini Lumayan banyak pengerjaannya hari ini ya Banyak Ada kurang lebih sekitar Lapan lah Tiga ribu mobil ya Tiga ribu mobil Nah Kita kurang lebih hari ini yang lagi kita kerjain Sekitar Lapan mobil Lapan mobil Apa aja yang kita kerjain hari ini Kita langsung kita lihat ke satu nih Nah Mulai dari mobil oranye nih Wah Ini kalau dilihat nih Putuh Cuman kita buka sama-sama dalemnya nih Pasal Pasal Ini mobilnya nggak ada mesinnya Iya Jadi ini kita Mesinnya cuma setengah doang Jadi kita lagi Bongkar mesinnya Bongkar mesinnya Untuk diperbaiki Iya Jadi pionir sekarang Sudah bisa Untuk pengerjaan Bagian mesin Yes Sebenarnya kita udah lama sih ya Udah lama Untuk pengerjaan bagian mesin Cuman kan untuk yang Tempat yang lama Terus kita Nggak terlalu memadai Jadi kita Nggak terlalu ini Nah sekarang tempat kita Sudah memadai banget Tunggu pengerjaan mesin Jadi kita udah mulai Bongkar-bongkar mesin Bongkar mesin Nah kalau kalian mau lihat Bongkar mesinnya Ini dia nih Jadi aku sambil cerita sedikit ya Halo mobil ini tuh Kecampur Radiator airnya Sama Adapter oli Otomatis Dia jadi jelly Susu coklat Kobi susu dong Kobi susu Itu udah umum banget ya Jadi kalau permasalahan JK tuh Ya Nyampurnya air Oli sama air radiator tuh Ya jadi gel lah Jadi gel lah kayak gini Jadi kita mesti bongkar Bener-bener total Satu-satu kita bersihin Karena kalau kita kayak cuman bleeding doang Ataupun kita bersihin bagian luar Itu tuh ya bikin Tanggung gitu Karena masih ada jelly-jelly pasti di bagian dalamnya Sudah sisanya lah Nggak habis Sisanya nggak habis Kita mesti Mesti bongkar-bongkarin Ini kan Parah banget Nah yang ini Ada bunyi di bagian depannya Di bagian kaki-kakinya Bentar lagi akan ada pengecekan juga nih Untuk perbaikan bagian kaki-kakinya Ya Bener Ini Nah yang ini Nah ini nih Yang ini kita lagi pemasangan lift kit Kita menggunakan icon setelapan Icon Yang full set Jadi shocknya semuanya dari icon Untuk full videonya bisa tunggu aja Video di Video detail mengenai mobil ini lah intinya Cuman Kita akan bikin video khusus untuk mobil ini sendiri Jadi Dapatnya apa aja gitu ya Terus pengerjain gimana Hasilnya juga gimana Ntar kalian bisa tonton Ya tunggu aja nih Pantangin aja nih Sedikit nih SP lainnya Ini shocknya Tuh Itu yang lembut ya Ini yang lembut Shock Masih di shock Bener Ini lumayan ya Lumayan Nah bedanya icon yang saya selapan Sama Merak lain tuh Icon sendiri kan Dia udah pake tabungnya 2,5 Aluminium series Jadi ini Seperti ini tampilannya Sub shocknya sendiri Atau asnya Dia tuh lebih besar Daripada Shock shock yang pada umumnya kan Umumnya pake 2,0 Dia udah pake 2,5 Karena otomatis Lebih gede Dan Reduce kitnya juga lebih Paten Karena sampingnya nih Bagiannya Dia biasanya warna Silver gitu ya Ini udah Hitam Dan pasti dia Aku bilang icon Enak itu Karena dia dibikin shock ini Untuk Di combine sama lift kitnya dia Jadi kita beli lift kit Icon 68 Udah include sama shock Per semua udah Jadi 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 shock ini udah di tune untuk Kitnya atau lift kitnya sih Untuk si GL ini sendiri Betul Jadi udah di tuning by mereka sendiri Kita juga ada yang JK sama yang gladiator Untuk lift kit ikonnya Nah Mobil ini Ini customer saya Jadi ini Kasusnya Mungkin hampir mirip Kayak mobil yang orang tadi Cuma perbedaan adalah Dia waktu di tol Itu dibawa Ters Tau-tau Temperatur lu langsung 3 per 4 Overheat 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 Dan kalo kita udah cek Ternyata Dia nggak nyampur Cuma ini karat Dari radiator Nih Ini radiatornya Kalian bisa liat deh Ini udah parah Udah retak Ini tadi aku liat juga Di bagian sampingnya Tuh Udah pecah Yang pecah Mujeraknya mungkin dari sini nih Dari sini Betul pecah Nah dalemnya udah karat kan Udah parah Karena kan ini kan Untuk radiator standart kan Samping-sampingnya masih plastik Masih plastik Makanya untuk Pergantian radiator Kita lebih nyarankan Yang full aluminium Iya Yang aluminium lah Jadi bagian sampingnya Semuanya udah aluminium semua Jadi nggak ada lagi Bahan-bahan plastik Ada plastik nggak Karena plastik kan Kalo kena air panas Air radiator kan panas banget dong Ya Pasti ya Otomatis dia bakalan retak Lama-kelamaan lah Ada umurnya Ada usianya gitu Kalo aluminium Jauh lebih awet Daripada yang kayak gini lah Dan pastinya juga Dia lebih adem daripada Yang radiator standart Betul Karena dia juga lebih Lebih gede Volumenya ya lebih banyak Otomatis jauh lebih adem Nah kalo tadi radiator Niatnya pengen flushing Gitu ya Cuma kalo dipikir-pikir Kalo mau ngeflush Radiator lama nggak bisa dipakai Terus ini Mau dialurin kemana nih Pakai plastik Kan nggak mungkin Jadi harus ganti radiator Harus ganti radiator Yang pertama pasti Dan Ini nggak bisa flushing Harus kita Black lagi mesinnya Jadi kita akan cuci Nah nggak mungkin juga Ini ditumbel nih ya Iya Nggak mungkin Jadi ini kita mau bersihin lah Ada sil-sil yang bocor juga Ada mobil dari jauh-jauh nih ya Ini dari Jawa Surabaya Surabaya mobilnya nih Dapet L nih Jauh-jauh dikirim ke Pionier Ini mau diapain nih mobil nih Sama Ini masih nyicil-nyicil Buat modifikasi Tapi kalo kalian lihat Dari step awalnya kan Ini liftgate udah dipasang semua Ban udah dipasang Udah dipasang Bukan 35 semua nih Udah BFG semua Iya Ini 2,5 inch Pake teraflake falcon Iya Bumper kan dia Udah ganti yang tadinya plastik Ganti yang anniversary ori Udah dipakai besi semua nih Full besi Mopar Cuman pinggirnya dicopot Biar tampilan lebih stabil Nah lampu juga kan Tadi yang udah kita sebutin Di dalem Ini pake lampu Squadron Squadron sport Nah ini rigid yang 2 row Nah ini rigid yang 2 row Yang tadi kan ada yang single row Ada yang 2 row Nah shocknya nih pake falcon Pake falcon 3.3 Ini shock piggyback 3.3 Yang udah bisa kita style Untuk kerasin Yang kita lembutin Ini yang simple banget Dan dia udah fast angester Ini gak kuter dong nih Rasa mobil langsung berubah Keras atau lembutnya Jadi bisa langsung cobain Perbedaannya Betul Nah ini Ini mobil emang udah lama buat disini nih Ini dari Makassar Jauh-jauh di towing Kirim kemari Janjiannya sama saya tuh Seminggu lah Untuk masalah koordinasi barang Bro saya mau ini 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 Awalnya sih Cuman mau perbaikan mesin aja Sama Rembes juga bocor Di towing juga dari sana kemari Mesin gak nyala Cuman mesin udah nyala Terus dia sering update Lihat Instagram Pioneer Jadi ngiler Biasa gitu kan Ikutan ganti Ikutan ganti Upgrade Kita upgrade nih Akhirnya ini pake 2.5 juga Cuman shocknya kita pake Fox Reservoir Registible Yang 2.0 Ini performa series Fender Pake metal clock juga Lampu pokoknya udah ganti semua Tuh tambahannya ada abah desain SAE kan Yang spot Tipis gitu Itu bakalan Mantep banget Kayak lampu proyektor Yang belum tau Yang Instagramnya Pioneer Jeep Bisa langsung di Head Pioneer Jeep Underscore official ya Iya Atau Pioneer Auto Garage Tuh juga ada Nah ini mobil Udah lama nih mobil Udah lama nih Udah lama nih Udah lama nih Ini dari Pioneer Auto Garage Belum ada nih mobil udah ada Waktu di Pioneer Jeep nih ya Iya Ini mobil udah kelar semua ya Mobil sudah udah kelar Selesai semua Tinggal ownernya aja Datang marilah Untuk ambil Cuman walaupun udah lama Kita tetep kok Untuk perawatan Kayak cuci mobil Panasin mobil Kita tetep lakuin Kita harus kasih best service Buat ini Nah ini ngapa nih Ini ancur sekali Ini Kecelakaan Oh ini kecelakaan Bukan Jadi Ini kita mau upgrade Conversion kit JK to JL Jadi mobil JK Tampilannya mobil JL Oh Asik nih Ini lagi nunggu Chat Pengiriman ngecat Jangan nunggu baliknya aja lagi Betul Tinggal tunggu balik Itu dapetnya Ada Vendernya Over Vendernya Over Vendernya Nama Grill ya Nama Grill Inner Vendernya semuanya dapet Inner Vendernya Over Vendernya itu udah dapet model JL Yang lampunya udah di samping Karena Di grillnya itu udah gak ada lampusen Nanti lampusennya pindahnya ke Vendernya semua Ke Vendernya semua Jadi emang purchase seperti yang JL punya JL Nah Kalau untuk yang mau upgrade lagi bisa kan di cup mesin yang model JL Bener Ada juga tersedia di Pioneer Pioneer cup mesin Terus untuk hood cage nya juga Ini kunci cup mesin Itu juga ada yang model JL Kalau pemper banyak pilihan Pemper oke lah Banyak Nah ini dia nih Ini mobil sahabat pionir tercinta nih Ini mobil sahabat pionir tercinta Kalau sering nonton Offroad Ya atau video pionir yang offroad yang terabas Tahu pasti memilih siapa nih ya Selalu kita tunis namanya tuh Menyom Taufik Jadi datang nih Karena Bannya kelupas Jadi ini butuh perewatan ban Atau kita lebih detail lagi ngeliat Umur ban lah ya Kita ngomongnya sering-sering ngecek ban Supaya gak kejadian lagi Seperti ini Sebenernya ini juga Banan lama Karena dia baru upgrade mobil juga Jadi di tes dulu sebelum dia ganti ban Ya Ternyata sudah kejadian duluan seperti ini Jadi emang udah ada rencana mau ganti ban Ini cuma mau ngetes doang Bener guys Jadi ya emang ini mau upgrade lah intinya Ya ini emang udah mobil dah siap Offroad berat Ataupun Offroad Ya semua offroad dah siap nih Karena kartanya udah kita ganti Pakai dana 60 dari Teraflake Teraflake Yang udah full floating 8 8 baut Dan udah juga pasang snorkel dari Injen Injen snorkel ini harus pakai intake dari si Injen juga Karena dia sistemnya itu bukan seperti Apa snorkelnya AIV Yang sistem pakai sealant Atau ya sistemnya ini pakai baut Pakai baut Dan ada karetnya juga Jadi otomatis udara tuh lebih kedap Lebih masuk ke dalam Dan gak ada udara terbuang Gak ada sia-sia Dan lebih aman juga kalau kita mau masukin sungai sungai Karena dia sistemnya udah sistem baut Dan udah lebih rapet daripada yang AIV Iya Oh sama ini Ini sedikit ini bisik-bisik nih Om Taufik Pioneer Jeep Pioneer Togarats Kita masih butuh satu lagi Pemain yang ready buat IOF Nih ayo dong Om Taufik kan mobil udah ready nih udah siap Kita ya gampang lah Ntar kita kerjain sendiri mobil udah berubah Kita butuh satu orang lagi nih Buat bikin tim Biar kita bisa berangkat Gak mau kabung bisa langsung komen di video ini Asik deh Kumpul-kumpul dulu aja ya kan Bener Kita bahas-bahas dulu Winsel udah pakai 874 M70 Bener Terus Apalagi mobilnya banyak banget sih Kok mau di detailin nih Banyak nih Lampu Drip kitnya udah pasti pakai yang Teraflake Dan shocknya udah pakai Palfen piggyback 3.3 juga Mobil juga siap banget lah Untuk cover lah Kaki-kakinya ini Dia udah cinta banget sama Teraflake Jadi dari depan Full sampai belakang itu Sampai armnya udah gak ada lagi Barang-barangnya standar Semuanya udah ganti pakai full Semuanya udah ganti Gitu Kan emang udah salah satu ketentuan juga Kalau mau pakai IOF Harus yang udah Upgrade-an lah intinya lah Kalau standar kayaknya Agak sulit Ini juga kita udah Winsnya kita udah pasang depan belakang semua Seperti mobilnya Bionier juga Dan kita juga udah Upload semua nih mobil lah Bagian kaki-kakinya udah gak ada lagi lah Biasa tempur Oke Nah saya rasa Untuk Bionier atau Garas sudah kali ini Udah cukup dulu kali bro Udah banyak banget kan Kita doang nyebutin keliling Dari dalem Keluar Dan Samping Samping Itu banyak banget Asik nih Thank you banget bro Henry Udah tantuin saya Nangan lupa nih Kita masih satu video lagi kan Masih Setelapan Ada setelapan Jeep Icon Wah itu asik juga tuh Salah satu modifikasi yang Bakalan Jadi Mantep banget Untuk bulan ini nih Jadi tonton terus videonya dari Pionier Oke Dan Terima kasih buat sahabat Pionier Dan nonton video ini dari rawa sampai akhir Jangan lupa nih Kalau kalian masih mau tanya-tanya Langsung telepon di 0822 11 101 Atau bisa cek Instagram kita Dimana bro Henry Di Air Pionier Jeep Sama atau lagi Benar Oh iya satu lagi Air Pionier Jeep Official Sama atau lagi Pionier Auto Gerad Oke Dan Atau kalian mau mampir ke Pionier Jeep Di Ruko Cempakamas Blokal nomor 32 Itu bisa juga Atau kesini di Jalan Duri Keparaya Nomor 17 Pokoknya Yang mana yang dekat Yang mana yang enak ya Pasti disini jauh lebih enak Lebih enak lah Lebih lengkap Aksesorisnya Peralatan juga kita udah Lengkap juga Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dadah